Beliau sudah melalang Buwana, beliau seorang murtadin dari sepupu kita, yang mana akhirnya ditangkap oleh Kristus, dijadikan saksinya sekaligus penjala manusia. Ya, terima kasih Pak Frans dan juga CCM, di mana kita bersama-sama pagi hari ini, merenungkan dan menyiumak firman Tuhan, sehingga kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Temanya seperti yang sudah ada, firman tertulis versus firman hidup. Apa nanti yang dimaksud dengan firman tertulis, apa yang dimaksud dengan firman hidup, nanti kita lihat. Dan bagaimana sikap kita di dalam hidup ini, apakah kita mau melakukan firman yang tertulis, atau hidup dengan firman yang hidup itu. Nanti kita akan lihat, bagaimana sih sebenarnya langkah kehidupan kita, yang dikatakan orang Kristen itu, yang dibilang mengenal Tuhan itu, mengenal Kristusnya itu. Nanti kita akan kupas, kita akan bahas, kita seringkan bersama. Nah, kalau kita lihat ya, teologi, teologi terdiri dari dua kata Yunani, teos artinya Tuhan, logos, firman, sabda, ajaran, atau pengetahuan. Nah, sehingga dapat juga dikatakan teologi adalah, yaitu firman atau sabda, ajaran, atau pengetahuan tentang alat. Yaitu ilmu yang mempelajari firman Tuhan. Yaitu ilmu yang mempelajari sabda Tuhan, atau ajaran Tuhan, atau pengetahuan Tuhan. Itulah teologi, gitu. Tapi, apakah benar, gitu kan, teologi itu bisa dan mampu untuk mengenal Tuhan? Nah, apakah iya mampu? Karena yang akan dipelajari adalah Tuhan, gitu. Dan apakah Tuhan bisa dipelajari? Dengan ilmu, gitu. Ilmu pengetahuan, atau firman yang dia berikan kepada kita. Apakah kita bisa mengenal Tuhan dengan firman yang dia berikan? Atau pengetahuan tentang dia, dan akhirnya kita mengenal Tuhan melalui ilmu teologi itu. Teologi itu. Nah, ini yang sering kali diperdebatkan. Apakah iya ilmu teologi itu mengajarkan kita untuk sampai kepada Allah itu sendiri? Pengenalan akan Allah. Nah, apakah iya ilmu teologi itu bisa? Nah, nanti apakah ilmu teologi yang membuat kita sampai kepada Tuhan? Atau firman yang tertulis, yang kita pelajari, yang dibangkan teologi itu, dan firman hidup itu? Nanti akan kita lihat. Lanjut ke poin dua. Firman Tuhan. Nah, kita tahu kan, firman Tuhan semua kita tahu lah. Firman Tuhan yaitu Alkitab, gitu ya. Alkitab yaitu yang tertulis semuanya. Di Lukas 24, 27-44, itu dikatakan seluruh kitab suci, yaitu firman tertulis menjelaskan tentang dia. Jadi, semua Alkitab dari kejadian sampai wahyu, itu adalah firman yang tertulis menjelaskan tentang, bukan tentang yang Allah yang samar-samar, gitu ya. Allah yang kita nggak tahu yang bagaimana, gitu. Tapi dikatakan menjelaskan tentang dia. Jadi, seluruh kitab suci. Dan yang dikatakan menuliskan, menjelaskan tentang dia. Jadi, semua yang tertulis dalam kitab Taurat, patah Nabi, kitab Masmud, menggenapi dia. Nah, jadi semuanya itu ya, menjelaskan tentang dia, menggenapi juga mengenai dia dari kitab suci itu. Nah, banyak orang di sini dikatakan menyelidiki kitab suci. Mempelajari kitab suci, dengan dia bersekolah, atau dia dengan pengalaman hidupnya yang dialami, sehingga dia mengatakan, saya mengenal Tuhan, gitu. Ada yang melalui firman, ada yang melalui dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Tetapi, di sini dikatakan, dia yang dituliskan, dia yang firman menjelaskan tentang dia, Dia itulah yang membuka pikiran. Orang boleh menyelidiki kitab-kitab suci. Tetapi, pikiran orang itu sendiri tidak mampu untuk melihat apa yang ada di dalam kitab suci itu. Maknanya, intinya, mereka kabur. Tetapi, karena dia yang sudah datang, yang digenapi itu, yang diceritakan itu, Dia itulah yang membuka pikiran tentang firman yang dituliskan itu. Jadi, semua firman yang dituliskan, dari kejadian sampai wahyu, orang bagaimanapun membacanya, menggalinya, dia tidak akan dapat melihat Allah yang sesungguhnya. Keinginan Allah dan kehendak Allah yang sesungguhnya, mereka tidak akan mengerti. Tetapi, dia yang diceritakan itulah yang membuka pikiran kita. Untuk kita akhirnya mengerti apa sih sebenarnya, yang tertulis itu maksudnya apa. Sehingga kita melihatnya dan mengerti. Saat membacanya, dia yang membukakannya. Nah, kemudian masuk ke poin tiga. Nah, dia itulah tadi dikatakan yang menjelaskan firman yang tertulis. Nah, mengapa? Paulus menjelaskan di sini. Karena pikiran mereka, atau mereka saat itu adalah ahli-ahli kitab. Ahli-ahli perjanjian lama. Ahli-ahli Taurat. Bahkan Paulus sendiri yang menuliskan ini, dia pun tumpul untuk membaca kitab perjanjian lama. Paulus mengatakan pikiran mereka tumpul. Termasuk Paulus itu sendiri sebelum bertemu dengan dia. Pikirannya tumpul. Tidak bisa melihat kitab perjanjian lama. Yang tadi dikatakan, kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Masmur. Tumpul untuk mengertinya. Untuk melihat maknanya. Nah, dikatakan juga sampai saat itu, hari itu, pembaca kitab usah ada selubung. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Hati mereka tertutup, diselubungi. Sehingga waktu mereka melihat perjanjian lama, mereka tidak mengerti. Karena ada yang menutupi pikiran mereka, hati mereka. Di sini dikatakan, hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Jadi, manusia tidak akan bisa membuka selubung itu. Melihat apa isi makna dari perjanjian lama. Kitab-kitab suci. Hanya Kristus yang dapat menyingkapkan. Kristuslah yang membuka selubung untuk mengerti perjanjian lama. Termasuk diri kita. Dikatakan saat itu, hari itu, yaitu mereka. Termasuk kita juga membaca perjanjian lama, ada selubung. Tapi, Kristus itulah yang menyingkapkan, membuka selubung itu. Bagaimana? Karena nanti, Kristus itu yang membukakan. Bagaimana sih? Caranya, Kristus itu membuka selubung itu. Sehingga, oh itu, saya mengerti sekarang, maksud dari perjanjian lama. Dari kitab-kitab suci yang dituliskan itu. Yang menjelaskan tentang dia. Nanti kita lihat bagaimana. Masuk ke poin 4. Siapakah dia itu? Yang dikatakan, yang membuka pikiran kita. Yang membuka selubung itu. Yang menjelaskan tentang dia. Sebenarnya dia itu siapa. Yang dibangkristus itu menyingkapkan itu siapa sih. Sampai kita dapat mengerti isi perjanjian lama. Isi daripada kitab suci. Isi daripada firman Tuhan. Yohanes 1, ayat 1-4. Di situ dikatakan demikian. Dia, Yohanes ini, telah melihat. Jadi telah dilihat dengan mata. Yohanes telah melihat dengan mata. Telah disaksikan oleh dia. Dan juga dia sudah merabahnya. Itulah firman hidup yang kami tuliskan. Itulah firman hidup yang kami tuliskan. Nah firman hidup yang dituliskan oleh Yohanes itu. Dia jelaskan lagi di Yohanes 1, ayat 1, 2, 3, 9, sampai 10. Dikatakan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Dia juga terang yang datang ke dalam dunia. Dia juga terang yang datang ke dalam dunia. Dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Jadi dikatakan di sini bahwa firman itu telah datang ke dalam dunia. Telah menjadi manusia. Dia itulah terang yang datang ke dalam dunia. Tetapi banyak orang tidak mengenalnya. Dia itulah terang yang menyingkapkan hati kita untuk mengenal firman Tuhan. Dia itu terang itu yang menerangi hati kita. Hati kita diterangi nanti oleh dia. Oleh firman hidup itu yang sudah menjadi manusia. Yang nanti melakukan segala sesuatu sehingga akhirnya kita dapat mengerti. Oh itu makna, maksud daripada apa yang ditulis di dalam kitab suci. Dia itulah. Firman hidup itulah. Yang menjelaskan firman yang, Kirak kitab suci yang tertulis. Jadi kita bisa membedakan sekarang. Jadi firman hidup Kristus itu beda dengan yang tertulis. Yang tertulis menjelaskan tentang firman hidup. Nah firman hidup itu nanti yang membukakan. Firman yang tertulis menjelaskan siapa itu firman hidup. Nah firman hidup itulah yang menyingkapkan apa yang tertulis tentang dia. Sehingga kita tahu. Nah disitu perbedaannya. Kita bisa lihat tidak? Nah kalau kita sudah bisa lihat ini, apakah sekarang nanti saya akan tertuju hidup saya kepada yang tertulis-tulis? Atau kepada yang hidup ini? Nah tinggal dua pilihan kita nanti melihatnya. Apakah saya fokus saya melihat yang tertulis? Atau yang hidup ini? Yang selalu akan menyingkapkan gitu. Yang menyingkapkan terus-menerus gitu ya. Nah kemudian dia itu siapa sih yang jadi manusia itu yang dikatakan firman gitu ya. Nah di Filipi 2 ayat 6-8 dijelaskan lebih lanjut. Dia itu menganggap dirinya tidak setara dengan Allah. Mengosongkan dirinya menjadi sama dengan Allah. Jadi Allah mengosongkan dirinya, dia tidak menganggap manusia Yesus itu setara dengan Allah. Nah tetapi dia adalah Allah yang mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Jadi firman hidup itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia, mengosongkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Nah itu. Dia adalah firman yang menjadi manusia yaitu firman hidup. Nah kalau kita lihat, para murid itu ya menuliskan firman hidup di dalam Alkitab PB. Jadi murid-murid menuliskan firman hidup di Alkitab PB. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang firman hidup lakukan, dituliskan. Dituliskan semuanya itu oleh murid-murid. Yang dituliskan itulah nanti kita mengenal firman hidup itu. Untuk kita hidup dengan firman hidup itu. Bukan dengan firman yang tertulis. Banyak orang fokusnya nanti kepada yang tertulis-tertulis, yang dituliskan oleh para murid. Jadi kalau fokus kita nanti kepada yang tertulis-tertulis-tertulis, apa yang dituliskan oleh para murid, beda dengan maksud daripada murid itu waktu menuliskannya. Murid-murid menuliskan, menyaksikan firman hidup itu. Bagaimana firman hidup itu seharusnya menjadi suatu kehidupan bagi kita. Jadi jangan fokus ke apa tulisan-tulisan dia. Tulisan yang para murid itu menjelaskan firman hidup. Dan kita harus hidup dengan firman hidup itu. Jadi Alkitab PB, di kitab PB, para murid menuliskan firman hidup itu. Dan PL juga menuliskan tentang firman hidup itu sebetulnya. Jadi PL dan PB menuliskan semuanya tentang dia, firman hidup. Nah, kalau kita lihat seperti itu, banyak atau apakah kita memfokuskan diri kita untuk melakukan-melakukan yang tertulis itu atau hidup bersama dengan firman hidup itu? Nah, tiga dua nanti pilihan yang kita lihat selanjutnya. Poin lima. Poin lima dikatakan firman tertulis mematikan. Firman hidup menghidupkan. Jadi, kitab suci dari awal, dari kejadian, sampai wahyu, itu adalah firman tertulis. Kalau kita ingin melakukan ayat-ayat yang tertulis itu untuk kita lakukan di dalam hidup kita, nah sudah dikatakan firman tertulis itu mematikan. Nah, di 2 Korintus 3 ayat 6-8 dijelaskan, hukum yang tertulis itu mematikan. Kalau kita membaca hukum-hukum di dalam PL atau di dalam PB, ada hukum-hukum yang harus kita taati, itu mematikan kita. Hukum-hukum yang tertulis, yang membuat aturan-aturan, yang membuat ketentuan-ketentuan yang harus kita taati, yang harus kita lakukan, itu mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Nah, pelayanan perjanjian baru tidak dari hukum yang tertulis. Jadi, pelayan-pelayan perjanjian baru, kita-kita ini, yang mengatakan kita adalah pelayan daripada perjanjian baru. Bukanlah pelayanan kematian pada loh-loh batu. Kita tidak melakukan pelayanan atas hukum-hukum yang ada di dalam loh-loh batu. Atau yang ada di dalam kitab-kitab suci itu. Karena loh-loh batu itu dijabatkan merupakan hukum-hukum perjanjian-perjanjian di dalam perjanjian lama, itu mematikan. Tidak ada yang bisa lakukannya, termasuk mereka juga. Pelayanan kematian datang dengan kemuliaan, dikatakan. Nah, kalau pelayanan kematian datang dengan kemuliaan, terlebih lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ya, kita lebih lagi daripada mereka yang melakukan pelayanan kematian itu. Dari loh-loh batu. Jadi, ahli-ahli taurat, orang-orang parisi, oke, mereka mulia. Tetapi kita lebih mulia lagi. Karena pelayanan kita adalah pelayanan roh. Jadi, fokus kita apakah saya mau melakukan pelayanan di dalam aturan-aturan hukum agamawi atau saya mau melakukan pelayanan roh itu, yang menghidupkan itu. Nah, kita tinggal mau yang mana kita lihat. Pelayanan roh yang dalam perjanjian baru, kita mengatakan kita orang-orang zaman perjanjian baru. Tetapi banyak yang masih terikat kepada hukum loh-loh batu. Ini tercampur. Banyak sekarang terjadi. Bahkan kalau dikatakan tinggalkan yang loh-loh batu itu, tidak bisa. Bagaimana saya bisa hidup? Tidak ada aturan-aturan itu. Nah, ini yang kacaunya kan seperti itu. Sudah jelas dikatakan membawa kematian. Dari loh-loh batu, tawrat itu, aturan, segala macam ketentuannya. Tetapi banyak yang masih di sana. Kita memprihatinkan. Termasuk mungkin kita sadar atau tidak sadar, masuk ke arah sana dalam perjalanan hidup kita tanpa kita sadari. Karena kalau kita tidak benar-benar melihat pelayanan roh itu, yang menghidupkan itu, dan kita tidak melihat ke sana, kita tercampur. Kita mengatakan, ya, kita enggak melakukan pelayanan roh-loh batu. Saya melakukan pelayanan roh. Tapi di dalam prakteknya masih terikat. Sadar atau tidak sadar melakukan roh-loh batu itu. Nah, ini yang kita mesti benar-benar melihat dengan jeli itu di hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita. Jangan sampai tercampur. Kalau tercampur juga bukan itu yang dikendaki. Gitu. Enggak, yang dikendaki oleh Tuhan bukan itu. Jadi dari kejadian sampai wayu, ada maksudnya dia. Dari yang tertulis sampai yang hidup. Hidup menjelaskan yang tertulis. Yang tertulis itu menceritakan tentang dia. Masuk ke poin 6. Mengapa pelayanan firman tertulis mematikan dan pelayanan roh menghidupkan? Nah, itu kita mau tahu mengapa sih kita gak boleh melakukan yang tertulis. Tapi pelayanan roh yang menghidupkan. Kalau kita lihat di keluaran 3.2 ayat 15, 16 sampai 28. Saya sengaja gak jabarkan ayat-ayatnya terlalu lama. Kita baca bersama-sama membuang waktu. Saya tuliskan saja bisa nanti dilihat. Misalnya dikatakan waktu Musa turun dari Gunung Sinai. Membawa kedua loh hukum. Dia turun dari atas di mana kedua loh itu adalah tulisan Allah. Tulisan Allah-Allah yang menuliskan di kedua loh. Waktu dia turun. Nah, dia melihat bangsa Israel sedang menyembah lembu emas. Patung lembu emas yang dibuat oleh Harun. Karena permintaan daripada bangsa Israel itu. Dan kemudian melemparkan kedua loh itu. Waktu dia melihat anak lembu emas. Nah, kemudian pada hari itu. Lewas kira-kira 3.000 orang. Jadi pada waktu kedua loh itu dibawa dari Gunung Sinai. Dari atas, dari gunung turun ke bawah. Lewas 3.000 orang. Jadi kedua loh itu waktu mau disampaikan saja. Baru turun dari atas. Dari atas gunung sudah membinasakan 3.000 orang. Di PB dijelaskan untuk kita dapat melihat. Perbandingannya. Di kisah 2, ayat 38-41. Di mana pada waktu itu Petrus berkata, berkata, berkotbah pada waktu Rokudus turun. Jadi waktu Musa membawa dua loh batu dari atas gunung turun. Membawa kematian. Tetapi di kisah Rasul, dari atas Rokudus turun. Dan kemudian Petrus berkata mengenai apa yang turun dari atas itu. Rokudus itu. Dia menitahukan. Bertobatlah. Membeli dirimu di baptis untuk pengampunan dosa. Kamu akan menerima ke dunia Rokudus. Untuk kamulah janji itu. Dan juga untuk yang masih jauh. Termasuk kita. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Nah kemudian lanjutkan di bawahnya, gak terlihat. Ada kira-kira 3.000 orang yang bertobat. Jadi pada saat itu ada 3.000 orang yang memberi diri mereka untuk di baptis. Nah kita lihat, kita compare ini. Saat hukum-hukum tertulis turun dari atas, membinasakan 3.000 orang. Saat pelayanan roh turun dari atas, waktu hari Pentecostal, 3.000 orang diselamatkan. Nah sekarang kita mau, apakah mau turut atau melakukan hukum-hukum dari kedua loh. Atau kita mau ikut yang turun dari atas, yang membawa kepada kehidupan. Nah, ini jelas kita ada perbandingannya. Jadi kita mau fokus yang mana? Kepada kedua loh, aturan-aturan agama. Yang terdiri dari 613, aturan-aturan Taurat. Dan kalau kita simpulkan itu semuanya perbuatan baik dan jahat. Gak boleh ini, gak boleh ini, menjauhkan ini, menjauhkan ini. Jadi, apa kita mau terikat di situ, atau kita mau masuk di dalam karunia roh itu. Pelayanan roh itu. Firman hidup itu yang menjelaskan nanti semuanya ini. Sehingga kita bukan orang-orang yang tunduk atau mengikuti firman yang tertulis. Jadi, kita tidak hidup di dalam firman-firman yang tertulis itu. Kemudian masuk ke poin 7. Kehidupan kekal datang kepada firman hidup, bukan kepada firman yang tertulis. Di sini aja kita lihat, jangan kita fokus kepada firman yang tertulis. Karena itu membawa kematian. Tetapi kehidupan kekal itu datang daripada firman hidup. Di Yohanes 5, ayat 39-40, dikatakan demikian. Yesus mengatakan, kamu menyelidiki firman tertulis atau kitab suci. Dan kamu tidak akan menemukan kehidupan kekal di sana. Kamu tidak akan dapat menemukan kehidupan kekal walaupun kamu menyelidiki apa yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak akan. Walaupun kamu mengatakan, ya saya menemukan dan saya lakukan. Tetap tidak bisa. Ada yang mengatakan, ayat-ayat ini saya harus lakukan untuk mendapatkan hidup kekal. Tidak bisa. Walaupun kau selidiki untuk menemukan kehidupan kekal, tidak akan mendapatkan. Kalau kamu mengatakan, iya saya dapatkan di situ, coba. Yang kamu katakan saya mendapatkan, coba lakukan. Benar tidak? Menuju kepada hidup kekal. Cobalah. Kita kan belajar mempraktekan firman di dalam perjalanan hidup kita, menemukan kebenaran. Coba saat kita menemukan firman tertulis dan kita katakan dapat membawa kita ke dalam kehidupan kekal. Ambil. Coba lakukan. Berapa lama kita bisa lakukan? Yang tertulis itu yang kita katakan dapat membawa saya ke dalam hidup kekal. Coba lakukan, praktekan. Bukan hanya satu nanti. Dapat lagi yang lain. Oh saya harus lakukan ini. Nanti baca lagi. Dapat lagi yang lain. Saya harus lakukan. Waktu mau melakukan yang kelima, yang pertama sudah lupa. Tidak dilakukan. Waktu sudah mendapatkan yang sepuluh, yang lima, empat lagi. Lupa lagi. Nah kalau lupa, apakah yang dikatakan tadi menemukan hidup kekal dengan yang pertama, kedua, ketiga. Bisa? Dapat hidup kekal itu. Karena menemukan, menemukan, menemukan dapat hidup kekal. Dari kitab suci yang tertulis. Dikatakan, tidak akan menemukan. Siapa yang mengatakan itu? Ya Yesus sendiri. Kisah 17 ayat 11 dikatakan, menyelidiki atau bertukun dalam kitab suci hanya untuk mengetahui kebenaran tentang firman hidup. Di kisah 17 ayat 11 itu jemaat mula-mula menyelidiki kitab suci untuk apa? Mereka bertukun. Mereka menyelidikinya untuk apa? Itu untuk mengetahui kebenaran. Kebenaran apa? Mengenai yang dikatakan Yesus itu. Kau tidak akan menemukan kehidupan kau itu. Dan kau selidiki kebenaran itu dalam kitab-kitab suci. Saat itu adalah kitab PL. Nah, mereka harus menemukan di situ dalam kitab PL siapa kebenaran itu? Siapa kebenaran itu? Sehingga dia menemukan bahwa kebenaran itu hanya di dalam firman yang hidup itu. Di dalam Kristus itu. Mereka saat itu mengenal Kristus. Firman hidup. Mereka selidiki firman hidup siapa? Yang dianggap kebenaran itu siapa? Di dalam kitab-kitab PL. Mereka bertukun di sana. Bukan untuk melakukan yang di PL. Untuk jadi pedoman hidup mereka. Tidak seperti itu sebenarnya. Kita lanjut ke poin 8. Firman hidup mengajarkan kebenaran dan menjelaskan firman tertulis. Jadi firman hidup itu mengajarkan kebenaran dan menjelaskan firman yang tertulis. Seperti tadi dikata membuka selubung di hati kita. Membuka pikiran kita untuk melihat apa itu yang tertulis itu. Di 1 Yannes 2 ayat 27 dikatakan, kamu telah menerima pengurapan daripadanya. Yaitu Kristus itu. Firman hidup itu. Kita sudah mendapatkan pengurapan dari dia. Oleh karena itu tidak perlu diajar orang lain. Aneh ya. Tidak perlu diajar orang lain. Mengapa kita tidak perlu diajar orang lain? Karena kita nanti bisa melihat. Kalau orang lain itu mereka mendapat pengajaran, mereka mendapatkan sesuatu dari firman-firman yang tertulis. Orang-orang lain. Bagaimana kita mau mendapatkan pengajaran dari orang-orang lain dari firman-firman yang tertulis itu yang diajarkan kepada kita? Apakah kita mau menerima pengajaran yang diberikan oleh orang lain yang dia dapatkan dari firman-firman tertulis? Kalau kita sudah mengerti, oh enggak. Saya enggak mau dari pengajaran firman yang tertulis. Tetapi dari dianya itulah. Dia sudah mengurapi kita. Pengurapannya mengajarkan segala sesuatu. Dan itu benar. Masalahnya tinggal di kita. Firman hidup itu, dia itu mengajarkan kita segala sesuatu. Mengajarkan kita segala sesuatu. Dan itu benar. Masalahnya tinggal di sini. Di kitanya. Tinggal pilihannya di kita. Fokus nanti ke firman hidup yang mengajarkan, yang di dalam pengurapan itu mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Saya percaya atau tidak ini. Jadi tetap tinggal di dalam dia. Nah ini masalahnya. Tetap tinggal di dalam dia. Di dalam Kristusnya itu. Di dalam firman hidupnya itu. Tinggal di dalam dia. Dia akan mengurapi kita. Dia akan mengajarkan kita. Kita akan dibukakan pikiran kita. selubung di hati kita diterangi oleh dia. Di dalam 4 persen 26 pun dia katakan penghibur akan mengajarkan segala sesuatu yang dan mengingatkan semua perkataan Kristus. Siapa sih roh kudus? Roh kudus adalah roh Kristus, roh Allah. Dia sendiri, alas itu sendiri. Kristus itu sendiri. Roh firman hidup itu sendiri. Roh kebenaran itu sendiri. Mengajarkan, mengingatkan semua perkataan Kristus yang saat dia menjadi manusia mengatakan segala sesuatu. Waktu perkataan, mengingatkan semua perkataan saat dia sebagai manusia dia berkata-kata. Dia mengajarkan, dia mengatakan segala sesuatu. Akan mengingatkan roh itu. Jadi roh itu mengingatkan mengingatkan apa yang pernah dikatakan oleh manusia Kristus itu. Diajarkan, diingatkan. Itulah kebenaran. Tadi kan di 2 kolonis 3 ayat 14 dikatakan firman hidup atau Kristus itulah yang membuka selubung saat kita membaca firman yang tertulis. Jadi, Kristus itu, roh itu, firman hidup itu yang membuka pikiran kita. Yang membuka hati kita, selubung kita. Sehingga kita mengerti kitab suci. Nah ini, ini yang harus ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam seluruh hidup kita. menyatakan ini kebenaran gitu. Dia sendiri yang singkapkan. Dia sendiri yang membukakan. Kalau orang lain mengajarkan apa yang tertulis-tertulis diajarkan kepada kita, kita bisa melihatnya. Kita bisa membedakannya nanti. Kita bisa membedakan pengajaran dari ajaran-ajaran yang tertulis dengan pengajaran yang dari firman hidup ini. Apa yang dia sudah bukakan, apa yang dia sudah singkapkan. Nah, tetapi kita dikatakan tetap tinggal di dalam dia. Nah, kita di CCM ini sudah banyak belajar kan. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, dia pokok anggur, kita menjadi satu dengan dia, kita di dalam dia. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, dia itulah nanti yang akan mengajarkan kita, membuka pikiran kita. Tinggal di dalam dia itu juga sesuatu yang penting. yang harus dihayati menjadi sesuatu iman atau hidup kita, bahwa kita di dalam dia, dia di dalam kita. Poin selanjutnya, perbedaan firman tertulis dan firman hidup. Kalau kita sudah lihat ini, yang tertulis, semua yang tertulis di Alkitab, semua yang tertulis di Alkitab itu firman tertulis. Yang tertulis itu semua menggenapi firman hidup. Yaitu Kristus itu. Tulisan para murid adalah kesaksian tentang firman hidup. Jadi kalau kita melakukan firman-firman yang tertulis, kita ambil, ambil, ambil untuk kita lakukan. Bukan itu intinya, maknanya. Kehendak Allah. Bukan itu. Jadi semua yang tertulis itu, dikatakan kan menggenapi dia. Murid-murid menulis juga tentang dia. Kalau kita melakukan yang tertulis, salah arah. Karena bukan itu. Bukan itu tujuan dituliskannya, Kitab Suci, PL dan PB. Bukan itu. Tujuan daripada para nabi, tujuan daripada rasul. Bukan itu. Bukan supaya kita taat melakukan apa-apa yang tertulis. Kalau kita taat melakukan-melakukan apa yang tertulis, berarti kita hidup dari apa yang tertulis itu, yaitu, yang tertulis itu, kematian. Sekarang kita lihat firman hidup. Firman hidup dituliskan di dalam Alkitab. Jadi firman hidup itu yang dituliskan di Alkitab. Firman hidup itu. Nanti firman hidup itu yang menjelaskan firman yang tertulis. Firman hidup membuka selubung untuk mengerti yang tertulis itu. Alkitab itu, PL dan PB itu. Firman hidup itu yang menghidupkan untuk menerima hidup kekal. Jadi bukan yang tertulis-tertulis itu yang kita lakukan untuk kita dapat hidup kekal. Firman hidup yang ada di dalam kita. Kalau sudah ada di dalam kita, kita ada di dalam firman hidup. Itulah kehidupan kekal yang dikatakan datang ke Radia. Firman hidup yang mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan langsung. Nah, ini pola pikir kita, kita lihat. Bisa enggak kita melihat ini? Membedakan antara firman yang tertulis dengan firman hidup. Jadi firman hidup inilah nanti yang ada di kita yang akan menjelaskan apa-apa yang tertulis itu. Jadi kita tidak melakukan-melakukan yang tertulis. Tapi melihat siapa dia di dalam yang tertulis, kita ambil untuk melihat siapa dia. Dan kita hidup di dianya itu. Apa yang dia sudah kerjakan. Apa yang dia sudah kerjakan, ditulis itu, untuk diberikan kepada kita. Kita menerima. Menerima apa yang dituliskan, apa yang firman hidup itu lakukan untuk kita. Kita terima. Itulah yang jadi kehidupan kita. Nah, ini kadang-kadang kita di dalam perjalanan hidup kita. Sekarang kita lihat banyak orang langkah hidupnya. Melakukan perjalanan rohaninya apa. Nah, sekarang kita lihat yang dilakukan. Banyak orang kesalahpahaman manusia terhadap firman tertulis. Yaitu, kenapa? Firman yang tertulis mau dihidupkan di dalam kehidupan dia. Nah, contoh A. Pintah-pintah Tuhan di Alkitab dilakukan agar memperoleh kehidupan. Seharusnya datang kepada dia. Banyak yang tertulis itu, sepuluh hukum itu, mau dihidupkan di dalam kehidupannya dia. Dia lakukan, dia hidupkan untuk menerima hidup kekal. Apakah bisa? Sepuluh perintah lah. Jangan banyak-banyak semuanya. Kita ambil sepuluh perintah, kita ambil yang tertulis itu, untuk kita lakukan dengan mengatakan nanti saya dapat hidup yang kekal. Banyak yang seperti itu. Nah, pada waktu kita hidup, kita dalam kekhawatiran dan lain sebagainya, kita ambil ayat-ayat yang tertulis agar supaya saya tidak khawatir. Kita cari janji-janji Tuhan yang mengatakan tertulis, kita tidak boleh khawatir. Oh iya, burung-burung saja sudah dipilihara. Bunga bakung lebih indah daripada sebenarnya kita manusia, apalagi yang lebih sayang. Ayat-ayat itu kita ambil, kita hidupkan dalam hidup kita sampai kita merasa bahwa saya tidak khawatir dengan berdasarkan ayat-ayat itu. Kita terapkan yang tertulis, kita terapkan dalam hidup kita supaya saya tidak khawatir. Sudah tadi di sepuluh hukum dan di janji kekhawatiran itu, kalau firman hidupnya ada di dalam hidup kita, ini yang lebih intinya, pentingnya kalau firman hidupnya ada di hidup saya, di hidup kita semua. Loh, apa kita khawatir? Masa dengan tulisan kita bilang kita tidak khawatir, dengan firman hidup yang ada di hidup kita, kita khawatir? Mana bedakan? Bedakan dengan teliti. Saya tidak khawatir dengan tulisan-tulisan itu saya ambil, atau Kristus di dalam saya ini yang menyebabkan saya benar-benar tidak khawatir. Nah ini, bedakan. Saya ambil ayat-ayat itu sehingga saya katakan saya tidak boleh khawatir. Tetapi, bedakan dengan Yesus Kristus yang ada di dalam saya itulah, sehingga saya tidak khawatir. Jadi yang satu menerapkan apa yang tertulis, tetapi yang kedua menerapkan firman hidup itulah yang di hidup kita, jaminannya, sampai saya tidak perlu khawatir lagi karena Tuhan ada di hidup saya. Ada juga kadang-kadang, oh ya, waktu membaca firman ayat emas, saya ayat ini menjadi pegangan hidup saya. Seperti misalnya, Mas Mur, satu, ayat dua, tiga, ibarat seperti pohon ditanam, siapa kesukaannya merenungkan taurat Tuhan, ibarat hidupnya seperti pohon ditanam di tepian sungai yang berbuah pada musimnya. Wow, kalau saya suka akan firman Tuhan, baca firman Tuhan tiap pagi, saya seperti pohon yang berbuah. Nah ini diambil, dipraktekkan di dalam hidupnya. Saya kalau mencintai firman Tuhan, baca firman tiap pagi seperti pohon yang ditanam, seperti di aliran air sungai, berbuah. Ayat ini, tulisan-tulisan ini saya ambil untuk menghidupkan saya supaya berbuah. Yesusnya disingkirkan ini kalau kita lihat seperti ini. Tidak ada Yesusnya. Yang ada adalah ayat tertulis itu saya ambil di dalam diri saya, saya yang melakukan. Yesusnya tidak ada. Firman hidupnya tidak ada. Padahal firman hidup itulah air kehidupan saya, sehingga saya berbuah. Beda. Air hidup itu di saya. Di hidup saya. Firman hidup itu di saya. Air hidup itu di saya. Saya bisa berbuah karena ada air hidup itu. Ada firman hidup itu. Ada dia itu. Jadi yang tertulis kita mau hidupkan supaya terjadi di hidup kita. Kita mesti bisa lihat nanti perbedaannya. Ada yang merasa gelisah. Ada yang merasa hidupnya sepertinya banyak bergumulan dan lain sebagainya. Supaya tenang. Dia baca Masmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia ini, ini, ini. Oh tenang. Baca itu berulang-ulang, berulang-ulang. Damai, tenang. Dia gembala. Memimpin. Gadanya, tongkatnya, melindungi aku. Masmur 23 benar-benar. Sesuatu yang menghidupi saya. Jadi ayat tertulis diambil supaya saya mengalami ketenangan dengan mengatakan bahwa dia gembala saya dan lain sebagainya. Ayat-ayat itulah yang menghidupi saya. Padahal gembalanya sudah ada di diri saya. Gembalanya sudah ada. Tetapi saya menggunakan ayat-ayat itu. Bukan yang ada di dalam saya. Ini perbedaannya. Jadi semua yang ditulis itu gembala ya dia. Air sungai itu ya dia. Itu semuanya menjelaskan tentang dia. Janji-janji sepuluh hukum itu sudah dibatalkan oleh dia untuk kita. Sudah dibatalkan oleh dia. Dia bersihwaiat 15. Dibatalkan. Kita sudah enggak ada di sana lagi. Kita lihat di situ. Kadang-kadang kita mengatakan saya mendapat remah saat membaca firman Tuhan. Remah benar-benar. Tadinya saya merasakan masa depan saya itu enggak menentu. Saya masih muda, mesti mengejar karir dan lain sebagainya. Saya takut, saya kuatir dan lain sebagainya. Saya baca firman itu. Wow, remahnya saya dapatkan. Rancangan-rancangan yang ada mengenai saya. Tuhan katakan ada rancangan yang dikejahateraan. Bukan kakakkan. Memberikan kepada mu hari depan yang penuh harapan. Wow, ayat ini dahsyat untuk saya. Ayat ini menjadi hidup saya. Jadi, ayat-ayat tertulis dihidupkan. Sebenarnya bukan ayat-ayat ini. Tapi yang dihidup di dalam saya itulah masa depan saya. Yang di dalam hidup saya inilah sebenarnya yang menentukan perjalanan saya. Bukan ayat-ayat itu saya ambil menjadi keyakinan saya yang merubah masa depan saya. Dikatakan ayat-ayat itu mematikan. Jangan dihidupkan. Jangan dihidupkan. Ada doa yabes. Wow, doa yabes begitu mujizat, mujaharab. Untuk saya doakan harus menerus di dalam hidup saya. Sehingga saya mengalami perubahan. Berapat berkat. Penyertaannya. Perluasan wilayah saya. Perlindungan daripada dia. Saya baca doa yabes. Doa orang kita tiru. Doa siapa yang manjur kita tiru. Apakah iya dengan mengambil kata-kata yang dimaksud dengan doa itu kita dapat akhirnya penyertaan dan berkat dan perlindungan dan perluasan wilayah kita. Dengan kata-kata tulisan itu yang kita hidupkan. Jadi perkataan tulisan kita hidupkan supaya terjadi. Kenapa kehidupannya? Sudah kita tahu. Penyertanya sudah. Penyertanya kan sudah. Dia ada. Beserta kita. Biar menhidup itu. Sudah. Cuma kita gak mengakui. Apakah perluasannya belum diberikan? Kita lihat. Sudah. Bahkan bukan bumi saja. Bukan dunia. Surga pun sudah diberikan. Perluasannya kita bukan hidup di bumi ini saja. Di kehidupan kekadang. Surga sudah. Sudah saya terima. Sudah diluaskan. Sudah diluaskan kita. Perluasan sudah. Bukan di bumi. Tapi di surga juga sudah. Doa Bapak kami. Doa Bapak kami surga. Datanglah kerajaanmu. Jadilah. Kerajaannya sudah. Doa Bapak kami diulang-ulang. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Sepertinya kerajaannya belum datang. Itu diulang-ulang doa itu sepanjang hidup. Padahal sudah. Kerajaan sudah datang. Kita tahu gak? Kerajaannya sudah datang. Kita sudah di dalam kerajaannya. Perluasannya. Kita bukan hanya hidup di dunia saja. Di dalam kerajaannya. Yang juga di dalam surga. Perluasan yang sudah diberikan oleh firman hidup. Doa Yahabes bahwa masih hanya keinginan. Tetapi kita sudah menjadi kenyataan. Sudah menjadi kenyataan. Dan ada lagi. Saya ingin mendapatkan rumah. Ada ayatnya saya ambil. Iman saya saya hidupkan dengan memperkatakan firman ini. berulang-ulang agar supaya terjadi. Saya harus menghidupkan iman saya. Dengan memperkatakan berulang-ulang firman yang tertulis. Itulah menghidupkan iman caranya. Wow. Iman menghidupkan firman yang tertulis untuk dihidupkan. Padahal kita sudah lihat tadi semua yang tertulis itu mematikan. Pelayanan roh yang menghidupkan pelayanan roh bukan seperti itu. Caranya di dalam kita melihat, menginginkan segala sesuatu. Bukan seperti itu. Di bagian hal, pergunakan ayat untuk perlindungan. Kadang-kadang terintas kita dalam bahaya. Atau di dalam masa tertindas. Atau mendapat tekanan. Wow. Dia gunung batuku. Tempat perlindunganku. Kota bentengku. Ini menjadi kekuatan saat saya diintimidasi. Saat dalam bahaya. Saya pakai ayat ini. Ayat yang tertulis dipakai untuk perlindungannya. Coba dipikirkan apakah ayat-ayat yang tertulis dipakai untuk perlindungannya. Yang dikatakan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan dikatakan firman Tuhan. Tapi kan sudah dijelaskan tadi. Semua itu menjelaskan dia. Siapa gunung batuku? Siapa tempat perlindunganku? Siapa kota bentengku? Itulah firman hidup. Sudah. Di dalam perlindungan dia. Kita bukannya meminta lagi. Sudah. Di dalam perlindungan dia. Masalahnya, hati kita sudah bisa dibuka melihat itu belum? Pikiran kita sudah disingkapkan belum? Melihat itu. Itu sudah. Kita sudah di dalam gunung batu, di dalam dia. Sudah di tempat perlindungan, di dalam dia. Benteng kita, dia lebih hasil lagi. Mengapa mempergunakan firman yang tertulis kita hidupkan? Yang tertulis yang sebenarnya mati itu tidak mendatangkan, tapi kita pakai. Kita hidupkan. Sebenarnya firman hidup itulah yang mempunyai hidup. Selanjutnya, datanglah kepada firman hidup itu. Dia itu. Yang memberikan kehidupan kekal. Dia yang memberikan kehidupan kekal. Dianya. Bukan kita melakukan ayat-ayat yang tertulis. Dianya, firman hidupnya. Dianya kita terima ada di hidup kita. Dia bersama-sama dengan kita. Bersama dengan kita selamanya. Itu Matius 1, 2, 3. Bukan Matius. Dia Immanuel. Dipikiran kita bisa enggak kita melihat Immanuel kebersamaan yang dibangkoram dia setiap detik, setiap saat, setanjang perjalanan bersama dia. Firman hidup itu. Kalau dia di dalam kita, dia itu nanti yang menyingkapkan. Kita bisa melihat perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya. Disitulah kita mengalami keselamatan di dalam firman hidup itu. Bukan melakukan yang tertulis-tertulis agar supaya diselamat. Tapi karena dia ada. Dia ada di dalam kita. Kita ada di dalam dia. Yohanes Nenit Timanem. Kita dipindahkan ke dalam kerajaannya. Juga kita ciptaan baru. Di dalam dia tidak ada penghukuman. Itu dia, dia, dianya. Jadi apa yang dia kerjakan, manusia Kristus itu kerjakan, lakukan, katakan. Itu menjadi kehidupan kita seperti yang sudah dia kerjakan. Kita terima firman hidup itu. Inilah hidup kekal itu. Immanuel mengajarkan, mengalami keselamatan. Dipindahkan dalam kerajaannya. Ciptaan baru. Di dalam kita tidak ada penghukuman. Kita adalah terang. Kita adalah ranting. Menyatu dengan pokok dan berbuah. Nikmatilah hidup dalam persetuan dengan dia. Dengan firman hidup itu. Yang menghidupkan kita. Jangan menarik-narik firman tulis menjadikan sesuatu untuk kita lakukan dan menghasilkan sesuatu. Jadi ini kita lihat perbedaannya. Kalau kita sudah melihat ini ya. Ini kitab suci, tapi datang kepada dia. Itulah hidup kekal. Datang kepada firman hidup. Jangan kita datang kepada firman yang tertulis, yang mematikan, kita ambil. Tapi datanglah kepada firman hidup. Firman hidup itulah yang kita ambil. Biar kita ke depan nanti bisa melihat perbedaannya di dalam kita melakukan perjalanan rohani kita. Terima kasih kiranya Tuhan berkati. Salam dalam Kristus. Terima kasih Pastur Suhanda atas pemaparan firmannya. Intinya kalau bisa langsung kenapa pakai broker ya. Semoga sang hidup memperbarui pola pikir kami. Sekarang saya persilahkan Pastur Suhanda untuk istirahat sejenak. Terima kasih kerana menonton!